Program-program dana bantuan yang ditawarkan pasangan Cagup-Cawagup DKI nomor urut 1 Agus Silvi banyak mendapat sorotan masyarakat dan kandidat lainnya. Sebagian netizen juga menilai anggaran program tersebut terlalu besar. Dalam debat pertama Cagup-Cawagup DKI yang digelar KPU Jumat Malam, Cagup nomor urut 1 Agus Harimurki Yudhoyono memaparkan 10 program unggulannya. 3 dari 10 program unggulan pasangan Agus Silvi ternyata adalah membagikan bantuan dana kepada masyarakat. Yang pertama adalah memberikan bantuan langsung sementara kepada keluarga miskin dan kurang mampu. 5 juta rupiah per keluarga miskin per tahun. Ini untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua adalah pemberdayaan komunitas RT RW, 1 RW 1 miliar rupiah per tahun untuk memberdayakan komunitas yang ada di masyarakat kita. Yang kedua adalah mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan dengan bantuan langsung dana bergulir, bantuan modal usaha, 50 juta rupiah per satu unit usaha untuk mengurangi pengangguran. Kami juga ingin meningkatkan pendidikan dan setiap guru. Yang keempat adalah meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kelima adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilisasi harga. Yang kelima... Saat debat, pasangan Basuki Caya Purnama dan Jarod Sefulidayat mempertanyakan bagaimana mengawal dana besar tersebut agar tepat pada sasaran. Pertanyaan saya adalah bagaimana mengelola dana 10 miliar oleh RT dan RW supaya... Satu, satu miliar. Satu miliar untuk RT dan RW, ya, supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan dan tidak masuk penjara. Masalah anggaran dana bantuan Agus Silvi juga mendapat respon dari para netizen. Seorang netizen membuat hitung-hitungan tentang anggaran dana bantuan Agus Silvi. Menurut netizen itu, anggaran dana bantuan Agus Silvi akan menyedot APBD DKI. Dalam perhitungan netizen, total anggaran dana bantuan Agus Silvi mencapai 51 triliun rupiah. Sedangkan total APBD DKI untuk tahun 2016 berjumlah 67 triliun rupiah. Dengan demikian, tidak masuk akal jika sebagian besar anggaran hanya untuk program dana bantuan. Dalam debat maupun diberbagi kesempatan kampanye, Agus Silvi menyebut dana untuk bantuan masyarakat sudah terukur dan tidak akan menguras APBD DKI. Agus bahkan menyatakan programnya tersebut bukan bagi-bagi uang. Nestapa dari warga Jakarta.